Apa itu makam Ibrahim, makam Nabi Ibrahim, di mana letaknya, lalu apa keistimewaannya, serta ibadah apa yang dianjurkan di sana, serta bagaimana cara pelaksanaannya, kami akan bahas dalam video kali ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya, para calon teman Allah semua semoga sehat walafiat dalam keberkahan dan keberlimpahan. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menjadi lanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu tentang sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Bagaimana caranya, di mana tempatnya, dan seperti apa doanya, simak dalam video kali ini. Sebelumnya seperti biasa, yang belum dukung, mohon dukung dulu channel ini dengan menekan tombol like, share, dan silahkan komen, dan subscribe bagi yang baru bergabung. Semoga yang mendukung channel Umi diberikan kemudahan oleh Allah untuk segera berangkat ke Tanah Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang belum pernah ke Tanah Suci, mungkin pernah berpikiran atau menyangka bahwa yang disebut makam Ibrahim itu adalah makam Nabi Ibrahim. Apakah seperti itu? Nah ternyata teman-teman, makam Ibrahim itu bukanlah sebuah makam atau kuburan dan sebagaimana istilah di kita. Makam Ibrahim di sini adalah sebuah batu pijakan bekas kaki Nabi Ibrahim pada saat dulu membangun Kaabah. Nah jadi makam ini bukan makam, bukan kuburan ya. Jadi dipastikan asumsi atau nanti imajinasinya membayangkan makam Ibrahim ini jangan kekuburan. Melainkan sebuah tapak atau sebuah patilasan saat Nabi Ibrahim dahulu membangun Kaabah dalam bimbingan Allah SWT. Nah apa keutamaan dari makam Ibrahim ini? Keutamaan dari makam Ibrahim ini pertama batu tersebut merupakan batu dari surga. Dimana pada saat itu Allah SWT memengirimkan bantuan atau pertolongan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sedang meninggikan bangunan Kaabah. Jadi batu di sana adalah batu surga sama dengan batu Hajar Aswad. Nah dulu posisinya itu nempel dengan dinding Kaabah dekat dengan Hajar Aswad. Tapi seiring perjalanan waktu akhirnya berpindah. Dipindahkan menjadi lokasi yang sekarang sekitar 10 meter sebelah timur dari Kaabah. Jadi sekarang yang namanya makam Ibrahim itu terpisah dari Kaabah. Ada jarak dari dinding Kaabah. Nah cirinya apa untuk mengenali makam Ibrahim ini? Kirinya dari jauh itu kita bisa melihat sebuah bangunan kecil mirip sangkar burung. Warnanya emas berkaca. Nah disanalah letak atau beradanya makam Ibrahim. Jadi berupa bekas telapak kaki Mabi Ibrahim. Ukurannya sekitar 27 cm. Tingginya sekitar 10 cm. Nah dahulu itu tetapak kakinya sangat jelas. Tapi seiring waktu karena banyak yang mungkin memegang. Juga mungkin karena faktor usia ya. Faktor cuaca akhirnya jadi tidak terlalu jelas. Kemudian juga apa keistimewaan dari makam Ibrahim ini? Keistimewaan dari makam Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah langsung sebagai tempat sholat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125 yaitu Dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu tempat sholat. Jadi ini perintah dari Allah SWT. Keistimewaan berikutnya makam Ibrahim merupakan tanda nyata daripada kekuasaan Allah SWT. Jadi konon ceritanya zaman dahulu pada saat Nabi Ibrahim mendirikan ha'bah ini teman-teman. Batu ini mengikuti tinggi rendahnya kebutuhan Nabi Ibrahim. Jadi kayak apa ya kalau zaman sekarang mungkin tangga ya. Jadi itu sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah di mana Nabi Ibrahim diberikan pijakan batu dari surga Dan beliau bisa membangun ka'bah yang begitu tinggi. Itu sebagai bukti. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 96 sampai 97. Nah yang terakhir keistimewaan dari makam Ibrahim ini adalah Merupakan salah satu tempat yang mustajab. Yaitu tempat yang dianjurkan untuk berdoa di sana dan insya Allah doa di sana adalah doa yang dihijabah oleh Allah SWT. Karenanya kita yang diberi kesempatan untuk hadir ke tanah suci, Jangan melewatkan kesempatan untuk sholat di makam Ibrahim ini. Nah kapan waktunya yang disunahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah selepas tawaf. Jadi walaupun ini bukan bagian dari rukun, umroh atau haji, tapi ini sunah yang dianjurkan. Selesai tawaf, selesai anda berdoa di Multazam, anda cari makam Ibrahim, kemudian sholat di belakangnya. Tapi ingat, untuk kondisi sekarang makam Ibrahim itu selalu padat. Selalu padat dengan orang yang tawaf. Karenanya anda jangan memaksakan sholat persis di belakang makam Ibrahim. Karena justru sholat di sana sekarang dilarang, akan diusir-usir sama askar. Lalu di mana dong sebagai gantinya? Maka anda bisa cari tempat yang lurus dengan makam Ibrahim jika memungkinkan. Jika tidak, tidak apa-apa, sholat saja di area manapun yang kosong, yang mana anda bisa menunaikan sholat dua rukun dengan leluasa. Jadi jangan memaksakan sholat persis di belakang makam Ibrahim jika memang kondisinya padat. Terlebih bagi perempuan ya, perempuan itu biasanya akan diusir ya kalau sholat terlalu depan. Kita akan mencari tempat-tempat yang diperbolehkan untuk perempuan ya khusus untuk di area matab. Karena sholat dua rukun di belakang makam Ibrahim ini boleh dilakukan di mana saja. Yang utama adalah masih di area dalam masjidil haram. Sholatnya seperti apa? Secara teknis perhatikan teman-teman untuk sholat sunah di makam Ibrahim ini ada yang nyebut adalah sholat sunah tawaf. Caranya pada saat teman-teman berjalan mencari tempat dan mendapatkan tempat untuk sholat maka ada sunah mengucapkan kalimah Itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Jadi kita meniru beliau kemudian kita sholat dua rukaat. Niatnya seperti apa? Ada dua versi yang mengatakan bahwa sholat ini adalah sholat sunah tawaf. Maka dalam lafal niatnya disebutkan sebagai sholat sunah tawaf. Seperti ini Jadi saya berniat untuk sholat sunah tawaf doa rukaat lillahi ta'ala Tapi ada pula yang mengatakan tidak perlu atau tidak disebut sebagai sholat sunah tawaf Tapi sholat sunah mutlak, sholat sunah biasa saja Nah teman-teman kecenderungannya kepada yang mana? Kalau umi sendiri biasanya hanya mengucapkan sholat sunah dua rukaat saja Jadi sholat sunah mutlak tanpa menyebutkan sholat sunah tawafnya Tapi lagi-lagi hal-hal seperti ini adalah hal yang furuh yang tidak perlu diperdebatkan Tinggal kita pilih kecenderungan kita kepada yang mana Nah kemudian praktek sholatnya adalah disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW Pertama untuk sholat sunah ini dirokat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun Teman-teman tahu surat Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun Nah itu ya dan seterusnya Nah kemudian rukaat kedua adalah surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas Tidak tahu juga surat Al-Ikhlas? Surat yang paling familiar Yang paling hatam ya yang anak TK pun sudah pada tahu Atau surat namanya surat Kulhu atau surat Al-Ikhlas Jadi sangat mudah untuk dilakukan Hanya dua rukaat saja Kemudian setelah itu Anda silakan berdoa Karena seperti yang Umi bahas tadi Di makom Ibrahim ini merupakan salah satu tempat yang mustajab Jangan sia-siakan kesempatan untuk berdoa Berdoanya seperti apa? Sejatinya doa itu dibebaskan ya Karena doa itu adalah permintaan Adalah permohonan Tetapi ada kalimat-kalimat doa Yang memang dianjurkan dan disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW Itu yang antaranya Allahumma innaka ta'alamu sirri wa ala niyati Faqbil ma'dirati wa ta'alamu hajati Fa'adini su'li wa ta'alamu mafi nafsih Fa'gfir li dunubi Allahumma inni as'aluka imanan daiman Yubashiru kalbi Wa yaqinan sadiqan hatta A'alamu annahu la yusibuni illa ma katabtahu alayya Wa rabdini bima qasamtahu li Ya arhamar rahimin Dan seterusnya Doa ini biasanya sudah ada di buku panduan doa Yang diberikan oleh pemenang atau diberikan oleh trepel Jadi silahkan dibaca Tapi lebih bagus lagi Jika teman-teman bukan hanya membaca Tetapi juga memahami artinya Sehingga nanti pada saat mengucapkan doa ini Benar-benar keluar dari hati Kita tahu apa yang kita ucapkan Kita tahu apa yang kita inginkan Dan kita mohonkan kepada Allah SWT Jika tidak bisa Tidak bisa membaca Tidak paham artinya Maka silahkan saja Panjatkan doa apapun yang baik Sesuai dengan keinginan kita Yang terutama Jangan lupa Adalah memohon Ampunan Allah SWT Kebaikan dunia dan akhirat Kekuatan iman Keistikomahan Akhir hayat yang khusun khatimah Serta kebaikan untuk Generasi Anak keturunan kita Nah itu teman-teman Silahkan panjatkan sesuka hati Mumpung di tempat yang hijabah Mumpung di tempat terbaik Mumpung jarak Anda dengan Allah SWT Sangat dekat Semoga Kesempatan untuk bisa Sholat di Makom Ibrahim ini Kemudian doa juga di sana Akan menjadi momentum Momentum Dekatnya Anda bersama Allah Dan momentum di hijabahnya Segala hajat-hajat kita Lalu setelah doa ini Apakah harus Dipegang-pegang Dicium-cium Sebagaimana mungkin pernah kita lihat Dalam video Nah sebenarnya Memegang atau mencium itu Tidak ada anjurannya Tidak ada Hukum apa-apa Bahwa itu harus Dipegang Harus dicium Tidak ada Tidak seperti Kepada Hajar Aswad Karena kalau Hajar Aswad Memang Dicontohkan langsung Oleh baginda Rasulullah S.A.W Tapi kalau Sekedar kita ingin Pegang Ingin merasakan Megang Tanpa Berniat untuk Melakukan Sesuatu yang Diluar Yang dicontohkan Oleh baginda Ya tidak apa-apa Karena mungkin kita Ketanah Suci Cuma sekali-kalinya Tidak Belum tentu bisa Melakukan lagi Maka Sebagai Kepenasaranan kita Kita memegang Merasakan Ya tidak apa-apa Bukan Menjadi bagian Ritual Yang Diharuskan Dilakukan Nah Itu saja Sahabat Umi Tentang Bagaimana Makkom Ibrahim Dan Solat Di belakang Makkom Ibrahim Semoga bisa dipahami Mohon maaf jika ada Kekurangan Jika masih ada yang Ingin ditanyakan Silahkan gabung Di grup telegram Klik linknya Di bawah Teman-teman bisa Tanya jawab disana Bisa silaturahim Juga sekaligus Bisa mengetahui Program Umroh Bersama Umi Yang insyaallah Kita akan Adakan di bulan September 2024 Harganya Fasilitasnya Dan segala Sesuatu Tentangnya Akan diberikan Informasinya Di telegram Tersebut Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati